Intro Bismillahirrahmanirrahim Taib Beberapa fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita Boking tempat di masjid dengan menggunakan sejadah Terutama biasanya di hari-hari raya Ya Itu dari malam sejadahnya sudah terhampar Ya Kemudian besok Boleh ada orang yang Yang menduduki tempat tersebut Banyak yang seperti ini di tempat Ya di tengah-tengah kaum muslimin Tidak tahu di tempat antum ada atau tidak Jemaah sekalian Ya Yang booking tempat terlebih dahulu Ya Nanti dia hadir mepet-mepet dengan sholat gitu Taib apakah yang seperti ini boleh Bagaimana menurut antum? Boleh atau tidak? Taib Ibn Taymiyah Rahimahullah Beliau menjawab Ya Apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin Dari membongkik tempat dengan menggunakan sejadah-sejadah mereka Sebelum mereka datang Baik di hari jumat atau di hari-hari yang lain Maka ini perbuatan yang terlarang berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin Ya Jadi semuanya sepakat bahwasannya itu tidak Tidak boleh Ya Jadi orang lain masih boleh untuk mengambil tempat tersebut Justru perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan Kemudian Para ulama berlanjut di dalam khilaf mereka Kemudian bagaimana jika dia melakukan hal tersebut Kemudian dia sholat di tempat yang dia booking tadi Sholatnya sah atau tidak Sebagian ada yang berkata sah Sebagian ada yang berkata Tidak sah Saking terlarangnya kasus ini jamaah sekalian Karena memang dalam sebuah ka'idah Usul fiqih dikatakan An-nahyu'lil-tahrim An-nahyu'lil-fasad Larangan mengharuskan keharaman Dan larangan mengharuskan rusaknya Yang dilarang tersebut Nah ketika perbuatan tersebut terlarang Maka sholat di atas tempat tersebut Sama dengan hukum sholat di tempat yang dirampok Sehingga dikatakan apa? Sehingga dikatakan sholatnya tidak sah Alakulihal kita katakan Perkara ini perkara yang haram Sholat seseorang sah atau tidak Itu resiko yang lebih daripada sekedar keharaman Maka jangan buat kita terjerumus ke dalam sesuatu yang Yang keburukannya jelas di depan mata kita Kita tahu itu haram Masalah sholat batal atau tidak Ini tambahan dosanya gitu loh Tapi sudah kita tahu dari awal Kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Yang haram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!